Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ada aja yang ramai untuk dibahas Nah sekarang lagi ramai soal batas usia calon Presiden dan Wakil Presidennya Sebelumnya kan 40 tahun Sekarang ada yang mengajukan ugatan ke Mahkamah Konstitusi agar batas minimalnya menjadi 35 tahun Apakah memang perlu diubah? Gugatan batas usia bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 pihak yaitu Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI dan Kader Partai Garuda serta ada dari sejumlah pejabat daerah Nah mereka ini meminta batas usia minimum Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun karena syarat 40 tahun dianggap inkonstitusional Sidang perdana sudah berlangsung selasa 1 Agustus 2023 Perwakilan DPR melalui Habibur Rahman dan pemerintah melalui staf ahli Menteri Dalam Negeri Togab Simang Musong juga sudah menyampaikan pandangannya DPR dan pemerintah mengisyaratkan mendukung perubahan ini Namun pengajuan perubahan batas usia ini dipertanyakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Mulai dari kenapa harus diubah perubahan ini belum jelas untuk pemilu 2024 atau 2029 dan yang terakhir DPR dan pemerintah dalam pandangannya memberi sinyal setuju kenapa tidak melalui perubahan undang-undang di DPR saja Tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya kelihatannya pemerintah juga setuju kan sederhananya untuk mengubahnya dibawa ke DPR saja diubah undang-undang itu pasal itu sendiri jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi Oke sekarang kita lihat juga syarat batas usia Capres dan Cawapres di negara-negara lain ada 45 negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India sampai Portugal batas usia Capres dan Cawapresnya ini minimal berusia 35 tahun dan ada 38 negara di dunia yang batas usia minimal Capres dan Cawapresnya berusia 40 tahun seperti Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina hingga Iran sekarang kita tanya deh sama pengamat politik kenapa sih tiba-tiba ramai soal perubahan batas usia ini padahal di tahun 2019 kayaknya gak ada yang bahas-bahas soal batas minimal usia Capres dan Cawapres jadi memang adanya gugatan terhadap batasan usia seseorang untuk pencalonkan duduk di jabatan publik dalam hal ini di lebak eksekutif itu memang tidak dapat dimungkiri terkait terat dengan agenda-agenda politik ke depan katakanlah agenda pencalonan untuk memuluskan langkah seseorang mencalonkan diri di jabatan publik tersebut itu tadi dari pengamat politik kalau secara hukum tata negara mengajukan permohonan perubahan batas usia ini kurang relevan diajukan ke Mahkamah Konstitusi kenapa? menurut saya Mahkamah Konstitusi mestinya konsisten dengan putusan-putusan yang terdahulu soal-soal umur itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam wilayah Mahkamah Konstitusi karena pertanyaannya bukan pertanyaan konstitusional tapi pertanyaan yang sifatnya pilihan-pilihan politik yang harusnya dibuat oleh pembentuk undang-undang jadi perlu enggak undang-undang soal batas minimal usia Capres dan Cawapres ini diubah? nah soal umur ini semata-mata selalu kepentingannya kepentingan politik jadi perlu saya sebut misalnya bahkan batasan umur menjadi hakim MK batasan umur jaksa, batasan umur hakim Mahkamah Agung itu semua biasanya pertimbangannya politik belakang bukan pertanyaan konstitusional jadi enggak akan ada kaitannya apakah misalnya calon presiden yang lebih muda pasti akan membuat buah perbaikan besar-besaran atau menyumbang pada demokrasi Indonesia yang lebih baik itu tidak pernah ada penelitian yang menunjukkan korelasi antara umur dengan kinerja belum ada penelitiannya presidennya lebih muda akan lebih baik atau sebaliknya kalau warga gimana ya setuju yang mana nih? menurutku sih harusnya umur jangan jadi terlalu jepatokan juga sih jadi bisa aja 35 tahun ternyata mampu jadi yang penting intinya sih karakter orang itu kayak gimana terus pendiriannya kayak gimana sih buat jadi capres-capres saya setujinya sih 40 sih enggak masalah sebenarnya mau itu hitungannya memberi ruang untuk anak-anak muda ya yang di usia-usia itu ya enggak masalah sebenarnya kalau saya sih setujinya 40 aja sih cuma masalah umur sih menurut saya enggak masalah ya selama orangnya emang layak ya untuk menjabat sebagai presiden usia bukan jadi patokan untuk kesuksesan dan kapabilitas seseorang saat memimpin ya pasti jangan sampai undang-undang yang berguna untuk hal layak banyak itu sedimanfakan untuk keuntungan kalangan tertentu saja saya Nabila Biasa, sampai jumpa sub indo by broth3rmax